Halo semuanya Sekarang kita balik lagi dengan Kuo Gendra Sekarang kita akan casting Satu pertandingan yang unik Yang ada di League Indonesia Season pertama Pertandingan antara Dary and Dead Yang dia lagi pake Inggris Di si utara map Dan Fix Yang menggunakan Mongol Di si si selatan map Kita lihat untuk Inggris Inggris kita lihat Dia openingnya Broder Yang cukup normal 6 player 6 villager ada di Di foot 2 villager udah mulai gali Di gold Untuk penampilatannya Agak ini ya Agak Kurang pas nih Harusnya kalau bagus ini Dia paralel Sobat-sobat bersebelahan Dengan Good find Player Mongol kita Ini cukup bagus ya Untuk restartnya Udah ada di sebelah Gold Dan sebelah Hitam Jadi sangat bagus Untuk Gali Restors Dua-duanya Ini sangat bagus sekali Untuk Uhunya Agak jauh ya Walaupun disini ada Uhu yang cukup besar Kayaknya gak keliatan Oleh Player Kita Higgs ini Ya Belum ke scout Jadi ya memang Memang agak Tidak keliatan Sayang sekali Tapi tidak masalah Oke Di opening Tengah stable Kayaknya mau early rush Kita lihat Kemana waypointnya Kita ketengah map Dan player english kita Mengumpulkan sapi Cukup banyak Ada 4 Kita lihat Dimanakah Kayaknya Kan disini Balikin sapi juga Lumayan Kita lihat Kan udah mulai Scouting ke depan Ke Base nya Inggris Sangat menarik Kita tahu Kalau Mongol ini Sangat bagus Dengan early Rush nya Kalian Dia produksi apa Dia produksi Double horseman Dan Dia juga Dia akan mulai rush Kemungkinan akan Ngeras ke Buffen nya Singgris ini Kita lihat Kan lagi scouting Tempat sama Town center Dia dua di arah Kemudian dari Town center Kita ketahuan Ya posisi nya disitu Untuk player Yang kita Sudah mulai Age up Dengan dua Orang tiga Dengan tiga orang Dengan tiga Pleasure Sementara untuk Player mengurut kita Masih belum ada Tanda-tanda Age up Kayaknya masih Mau Lanjutkan rush nya Kita lihat Kan Kumpet ke belakang Dia akan ngecek Gold fight nya Di dimana posisi nya Oke Bentar lagi ke spot Oke Spot ya Kan nge-drop Eagle nya Atau falcon nya Untuk nge-scout disana Kita akan lihat Early horseman akan masuk Kita lihat Encagement pertama Langsung dihajar Pelajar nya Lumayan memaksa untuk Idle time Bagi pemain inggris kita Cukup baik Mengganggu idle time nya Kita lihat di inggris kita Di bank nya ada 60 gold Masih 60 gold Masih 60 gold Masih 60 gold Masih cukup Masih age up Dengan 4 villager Dan player kita Yang mongol ini Warna hijau Kayaknya Sebentar lagi Baru makan Age up Ada girl disini Deket Uhu Yang akan digunakan Untuk ban Untuk upgrade Super upgrade Dari mongol Untuk Mining camp nya Masih dikontrol Oleh Mongol Cukup baik ya Kontrolnya disini Di job dengan barak Terus satu barak Untuk responsif ke lawan mongol Yang main horseman Terlihat kan Masih Cowling Dan Deerstone Di drop oleh Clare kita Clare mongol kita Ini cukup bagus ya Jadi Deerstone ini Bakal Bakal Menambahkan Movement speed Untuk semua unit Yang ada di sekitar Outpost dan Lightmark 15% Jadi ini sangat Dibantu Untuk echo nya Karena Speed The reflection nya Untuk pergerakannya Akan sangat cepat Lebih cepat 15% Lumayan Lihat Udah ada barak Di drop Udah ada horse Firman disana Dan sudah di queue juga Nombo man Unique archer Dari inggris Kita lihat Pemain Mongol kita Masih scouting Mencari celah Yang bisa di exploit Namun Kayaknya Kesulitan ya Harus Jawab juga Dengan Horseman Sampai jump Dengan After Jujur Ini Kita lihat Player Mongol kita Ada 4 Villager di gold Yang persiapan Untuk upgrade Dan mainnya Kita lihat Ini sudah ada Mining Camp Di stone Sepertinya Player Inggris kita Bukan Berusaha Untuk Buka Second Tish Ya Kita lihat Bagaimana Bagaimana Fusinya Disini Kan Dan horseman Tidak Ke scout Tenggong Bomb men Menjaga Disana Ada horseman Jaga Di mining Camp Yang di atas Di emas Kita lihat Kita lagi Ace up Untuk Mongol Kita Oke Ace up Let's pick Kita nambah Serteng Ini adalah Salah satu Yang sangat Membantu Untuk Eco Dari Mongol Kita lihat Di drop Blacksmith Dan Archer rank Untuk Menjawab Archer Dan spearman Dari Inggris Kita lihat Ada inggris Kombo man keluar Dari base Menuju kemana Saya belum tau Kayu tetap Ditambang Dengan Baik Oleh Mongol Sebelah Isinya Kita lihat Belum ada Pergembangan Lagi Oke Horseman Ganggu Ivonya Inggris Kita lihat Baik lagi Ke dalam Layar Mongol Kita sudah Mencium Bawah punya Ada tanda-tanda Second PC Dia bakal Bakal Scouter Sementara Ada sedikit Masa Ada 5 Unit Di sini Akan ganggu Ivonya Mongol Kita coba Lihat Yang kedua Dia masih Muter Housman Dan Archer Sudah Di Pesan Di order Persiapan Mas Depan Base Inggris Masih Balik lagi Di depan Sana Kompok Ini masih Muter Ya Nyari Apa Base Nyari Lung Ketemu Baka Ketemu Ubunya Oke Memang Kita Secara Cepat Untuk Membuat Produksi Produksi Unitnya Ya Ketemu Ubunya Dibakar Ajak Ubunya Terlihat Di depan Di ganggu Terus Kalau Yang Lu Ada Archer Untuk Cover Formenya Dari Spearman Bagus Archer Mati Satu Eh Spearman Satu Berikutnya Spearman Kedua Mati Oke Untuk Bagus Bagus Sekali Untuk Serangannya Dari Player Mengorol Kita Kita Lihat Akan Dibakar Oke Spearman Masuk Mati Salat Horseman Kita Lihat Lagi Ada Empat Archer Sekarang Tiga Horseman Lihat Di belakang Sini Masih Berusaha Membakar Perdepan Benar Benar Di Agro Horseman Benar Benar Berusaha Mehajar Villager Dan Archer Sementara Archer Melindungi Horseman Dari Para Spearman Ini Sangat Bagus Kita Lihat Jatuh Jatuh Lepas Micro Ini Harus Dibakar Aja Kalau Dibakar Lumayan Dapat Gold Belakang Ada Archer Mesti Muter Dia Ini Akan Ketemu Sama Villager Yang Sedang Berburu Lihat Tidak 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 Sadar Tidak Sepertinya Pelaring Tidak Sadar Kalau Ada Villager Di sana Oke Nanti Lagi Terbakar Lengkepnya Kita Lihat Horseman Dan Kan Pulang Balik Arah Dia Kayaknya Berusaha Melindungi Oh Ya Bentar Akan Melindungi Para Villager Tentu Sangat Bagus Ya Tentu Mudah Horseman Membantai Para Archer Beli Para Warganya Disini Masih Ada Ya Baru Buker Loh Lihat Tidak Kemikron Udah Mulai Kebakar Jangan Sampai Kebakar Bahaya Karena Di depan Masih Menyerang Ya Para Archer Dengan Sangat Baik Di Tengah Kita Lihat Player Mongol Kita Berasa Menyematkan Para Villager Sementara Mongol Kita Lihat Akan Hancur Sebentar Lagi Sudah Burning Apakah Player Mongol Kita Akan Freaker Tapi Tidak Ada Villager Yang Di Asign Untuk Ke Sana Ada Ya Kayaknya Akan Jatuh Jatuh Seperti Lagi Di depan Sudah Dengan Masa Yang Cukup Banyak Player Mengelola Kita Punya 22 Military Unit Walaupun Ikonya Sedikit Kalah Dan Mengelola Jatuh Jatuh Beberapa Jatuh Biasa Dipompak Terus Printing Terus Unit Unit Dari Stable Dan Archer Range Set Player Yang Disita Agak Kesulitan Dia Tidak Produksi Apa Apa Ya Spearman Dan Horseman Oke Jadi Kayaknya Dia Sisi Horsman Sementara Rem Pertama Sudah Didrop Oleh Hicks Kalihat Dan Foco Jatuh Bener Ya Jatuh Kalian Apakah Yang Baru Lihat Rem Pertama Sudah Ada Di Map Lihat Target Sepertinya House Ya Lomain Diri Legend Sangat Ganggu Kalau Ada House Sementara Player In Sita House Dan Limit House Dan Kalau Diancuri Ini Bakal Limit Populasi Kita Lihat Engagement Dengan Sangat Baik Archer Persembunyi Ada Klas Antara Kombinasi Archer Dan Horseman Serta Kombinasi Spearman Dengan Horseman Kita Lihat Wow Horseman Menghalau Para Villager Yang Bersambal Keren Lihat Berapa Villager Akan Segera Mati Jumlah Archer Oleh Mongol Sangat Berkurang Drastis Yang Kita Lihat Player Mongol Kita Lihat Balik Lagi Ke Player Inggris Kita Dengan Jumlah Eco Atau Dengan Trazier Dan Glitter Yang Lebih Besar Usah Yang Cukup Baik Ya Terus Lihat 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 Larinya Terbirit Birit Archer Udah Buang Aja Panah Bos Larinya Biar Keceng Ditinggal Temen Yang Belakang Ini Lari Sendirian Temannya Malah Dibetur Kan Wah Habis Sudah Wah Wah X Mengamankan Gur Nya Terdekat Dari Bos Ada Satu Atter Selamat Alhamdulillah Masih Buatan Hidup Padahal Untuk Ubu Yang Berikutnya Agak Di Depan Dan Sudah Terlihat Player Inggris Kita Yang Terjadi Sepertinya Akan Dibakar Harusnya Dibakar Nah Dibakar Eh Padahal Sudah Q Sudah Q Dibakar Spearman Sayang Sekali Ini Harus Dicancel Kayak Gini Aduh Lihat Kita Lihat Yang Keluar Masih Yang Selamat Namun Barak Akan Segera Jatuh Terbakar Sudah Dan Hancur Hilanglah Dua Resorts Selanjutnya Target berikutnya Ubu Lagi-lagi Ini Ubu Yang Kedua Yang Sudah Dibakar Oleh Inggris Emang Inggris Sekali Pembelian Inggris Kita Ya Kalian Player Pongo Kita Masih Stabilizing Lagi Terlok Engagman Yang Pertama Dia Kalah Lihat Berikutnya Hancur Terbakar Mungkin Titik Ini Agak Stress Lagi Pongol Kita Kan Udah Dua Hancur Tara Masa Masih Dikumpulkan Oleh Kedua Player Kita Lihat Akan Agak Engageman Lagi Pada Mengamankan Teritorinya Para Villager Dari Para Musuh Lihat Apa Yang Tadi Ada Spearman Disana Udah Ada Archer Langsung Mati Lihat Dua Kali Tusuk Dari Spearman Hilang Horseman Kita Lihat Engagement Sepertinya Ini cukup Menarik Ya Karena Ada Tiga Kombinasi Dari Player Mongol Dan Dua Kombinasi Unit Eh Tiga Diga Dua Dua Pake Kombinasi Sangat Bagus Sangat Benar Kita Lihat Siapa Yang Main Dengan Baik Kalau Dilihat Dari Jumlah Player Mongol Kita Mengalami Penurunan Jumlah Dengan Signifikan Tapi Kita Lihat Lihat Terjadi Oh Indus Engagement Ini Menang Mongol Ya Yang Last Man Standing Dari Warna Hijau Yaitu Mongol Sangat Bagus Sangat Bagus Yang Lain Kabur Kebelakang Kita Ngumpulkan Masa Lain Walaupun Jumlah Unit Kalah Mongol Tapi Bagus Baik Kita Lihat Untuk Mongol Kita After Sudah Plus 1 Armor Dan 1 Damage Sangat Baik Di Drop Sudah Ada 2 Cell Ranks Dan 2 Barracks Siapan Untuk Kawan Di Sini Mas Ada Dato 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 Mengerjakan Proyek Pembangunan Ya Ada Juga Player Inggris Kita Sudah Transisi Ke Farm Yang Bagus Karena Player Inggris Akan Dapat Ekonomi Boost Dari Farm Harvest Ratenya Increase Di 15% 20% 25% Tergantung Age Nya Kalau Sekarang Di Studio Berarti 20% Sangat Baik Sehat Baik Lihat Ada Di Open Farm Di Hunting Deer Dan Ambil Berry Bush Sangat Baik Ya Siku Cukup Sehat Dan Lebih Bagus Sepertinya Dan Player Mengolah Kita Sudah Persiapan Drop Dibanggu Lagi Dibanggu Lagi Luar Biasa Ini Kayaknya Buat Perustasi Player Mengolah Kita Karena Sudah Tiga Kali Nih Hampir Ketiga Nih OVU Nih Jadi Parang Puk Sudah 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 Kita Lihat Ada Glager Gathering The Mask Inveris You Can drop Player Increase Inveris Ini juga Sebagai PC Sangat Bagus Ini Untuk Begin Kenakan Bantu Production Glager Kita Lihat Sudah Ada Manet Arms Counter Dari Horseman Bisa Lumayan lah Bukan Absolute Counter Tapi Sangat Baik Armora Dengan Nekra Saki Dapat Mengisir Para Horseman Dari Uwus Kali Lagi Diamankan Perselamatan Dari Oleh Uwus Oleh Mener Am Lihat Di Bawa Kemana Ini Terence Dibuat Pemuru Ticko Apu Gak Leading Ticko Pemuli Inggris Kita Apu Score Lead Ini Kalah Jauh Karena Dia Sudah Aged Apple Ticko Lagi Scor Masih Produksi Cross Bawman sementara untuk player English kita masih fokus di code dan pembuatan production building kita lihat ada atur range itu ada tiga dan ada barak lagi cukup sangat bagus ya dua barak tiga atur range satu stable ditambah ada console hold dan baiknya seperti player English kita harus transisi crossbow dan dia melaksanakan transisi sudah produksi crossbow sangat-sangat bagus kita sudah di-drop dua TC untuk produksi villager dengan sangat baik kita lihat barak geser kedepan kita lihat dengan saling baik ini akan jadi muscling area nya player Mongol kita kita lihat ini sangat menarik ya kita lihat player English kita sudah messing dengan terus transisi ke farm sangat baik ini baik dengan atur atur irama war nya sangat baik bagus kita lihat ini ada King Palace dia Idol ya mungkin kurang diperhatikan jadi Q lagi terjadi itu sangat bagus sangat bagus kita lihat ikunya Inggris terus leading akan meninggalkan jumlah villager nya dan terus usaha suara sembada pangan disini akan terjadi oleh inggris sangat baik sangat baik sudah punya mes yang cukup ya banyak kita lihat juga ah mereka mesin disini bonggol selalu agresif selalu haus darah dan selalu drop frame apapun dia ada resource nya terlihat para menelam sedang bergumbul buat rem kemudian kamu mempersiapkan kursus berikutnya taridat geser ke government berikutnya baik layar kita akan selalu player masih tetap mengumpulkan masa military nya kita lihat leading yang jauh terlalu sekali ikut dari player kita belum ada yang ambil relic ya belum ada yang ambil saya ke saat juga inggris dengan iku yang sangat bongs iku yang sangat sehat ini lihat samping terus kita lihat enggris pertama iya menelam memukul seluruh crossbowmen disana terjadi jitak menjitak kita lihat crossbowmen terpisah bola disini apakah akan dengan mudah menghancurkan cross menelam kita lihat menelam mati satu persatu tapi kabur dia kenapa dikabur perhujan kabur ayo balik lagi hajar 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 nah baru tembak lagi sakit sekali aduh kalau nggak kabur ini lumayan ya bisa ngebunuh beberapa merekam kita lihat kita lebih dominan disini sudah ada crossbowmen dan juga sudah ada mangonel yang siap untuk meratakan blobnya crossbowmen kita lihat dating ram masuk dibawah kings palace akan mencoba mendobra kita lihat dua belakang pertama kita lihat amuk massa membela tanah airnya membela istana rajanya membakar tapi tidak dikembalikan oleh pelari mongol dan dijawab dengan merek up menggitak dan menggunakan shot gila sekali sangat sakit sangat sakit langsung mukul di atas sepalanya villager inggris kita lihat sudah ada 2 mengo luar biasa semakin memanas dan battle ram berikutnya uuuh sakit sekali masyarakat tak berdosa dirimpuk batu berjarang tawuran aduh bilang lagi luar biasa ecolitnya luar biasa langsung dijatuhkan oleh military mongol kita lihat gejar terus luar biasa player mongol kita sangat agresif dan dia selalu produksi terus menerus kita lihat ya sementara untuk player inggris kita masih produksi horseman dan crossbowmen kita lihat mengerikan sekali ya kita lihat ya main unial ini apalagi tambah satu lagi wah lebih sedih kita lihat lagi saya akan dilakukan offline udah ada 3 rem satu rem masih dalam produksi kita lihat akan berusaha menjatuhkan king palace memang sangat penting king palace ini selain TC dia juga landmark kita lihat rem pertama mukul military unit dari inggris masuk kita lihat yang berikutnya sudah 3 4 persen military masuk wuh mangonel masih gahar memukul kita lihat main kan berusaha meng cover mangonel king palace jatuh kita lihat ada blob dari crossbowmen apakah tembak mangonel kita lihat wuh hampir saja kena full tembakan tembakan tapi berusaha kabur ke belakang baterain rem masih melanjutkan serangannya ke TC utama mau ngonel terus menipu masyarakat warga di ladang-ladang gandumnya kita lihat clearing kita kesulitan karena ada double mango disini kita lihat apa yang akan terjadi double mango masih berusaha meng cover force manel amp melindungi main ngonel dengan sangat baik kita lihat mangon shot akan kesini ini kayaknya ke crossbowmen nggak sabar gulat lihat wuh sakit sekali wuh baru satunya sakit gimana double mengong menembak ke satu blob lihat wuh luar biasa pedas tangan pedas sambal sambalado wuh luar biasa nfam menguasai jalan-jalan desa inggris ketalikan sliding screen dalam kesulitan tc akan segera jatuh baterai masih berdiri disana mendoprak pintu tc hancur sudah tc berikutnya konsolong gg code dari dare and dead game pertama yang sangat bagus dimainkan oleh Ulrikita Higgs yang memainkan Mongol walaupun dia awal tadi agak kesulitan ya dan sekarang dia sudah bangkit dan permainan yang sangat bagus gg code gg untuk kedua pemain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih